Baik kita teruskan lagi penanya berikutnya dari siapa ini? Dari penanya Oh malah dihapus Gak jadi kali ya Baik, oh bukan, ada di bawah nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Pak dokter juga Bang Yosa Mau bertanya apakah penyakit gula itu Menular Karena di tempat saya ada beberapa pasangan Sama itu mengidap gula Dan kalau gula sodium Di pasar Atau pemandis makanan apakah berbahaya Terus-terus keturunan nenek Sama paman Baik Penyakit gula atau diabetes Apakah itu menurun ke cucunya Sukron jawabannya Jadi penyakit diabetes melitus itu Beberapa persen turunan Oh turunan ya Bukan tanjakan Bukan tanjakan turunan ya Jadi bisa diturunkan Tapi kalau Kalau menular tidak Tapi kalau gaya hidupnya yang menular Iya Jadi contoh Misalkan Suaminya awalnya gaya hidupnya sehat Gak pernah minum manis Gemar olahraga Kemudian Pokoknya Sehat lah gitu Aktifitas fisiknya banyak lah Rajin gitu ya Istrinya sebaliknya Nah kemudian disini Terbawa arus ya Bukan kemudian yang Yang apa Istrinya ikut suami Tapi suaminya Ngikutin gaya hidup istri Nah menularnya itu gaya hidupnya Sedangkan gaya hidup itu membawa penyakit Nah disitu Jadi menularnya itu Secara tidak langsung Lewat gaya hidup Begitu ya Jadi karena sering nemenin istrinya makan Terus istrinya gak habis Suaminya gak habisin Iya Kondangan Akhirnya dua-duanya diabetes Begitu Nah kita berharap Jadi gini Pasangan itu Pasti ada plus minus Iya Nah yang bagus itu adalah Yang minus ngikutin yang plus Begitu ya Contoh misalkan Laki-lakinya sabar nih Istrinya gak sabar Jangan kemudian Suaminya ngikut jadi gak sabar Seperti istrinya Oh gitu Yang baik adalah Istrinya belajar sabar Supaya mirip suaminya Maksudnya bisa jadi penyabar dua-duanya Begitu Jadi yang negatif Merapat ke yang positif Begitu Iya Emang sabar-sabar itu bagus ya Jadi Jadi tidak menular secara langsung Diabetesnya loncat bukan ya Tapi gaya hidupnya yang menular Kemudian gaya hidup itu Membawa penyakit Membawa penyakit Ini dari Mbak Allah Semoga tadi jawabannya membantu Tidak menular ya Betul Dan bagaimana dong Kalau orang tuanya Diabetes dua-duanya Nah justru Karena kita sudah ada Kewaspadaan Jangan-jangan Ada yang diturunkan ke kita Secara genetik Maka Kita itu Bergaya hidup sehat Lebih awal Dibanding orang yang lengah Ah Tenang saja Gak ada kakek nenek yang diabetes Saya akan bebas Gitu kan Makannya gaya bebas Gitu kan Nah itu Nah itu Lebih membahayakan Daripada Ada seorang yang Yang kakek nenek Bapak ibunya itu diabetes Kemudian Dia waspada justru Sehingga dia olahraga rutin Tidak makan gula Dan lain-lain Justru nanti Hasil akhirnya Lebih bagus Begitu Seperti itu ya Jadi terkendali Jadi malah terhindar dari diabetes Jadi ini Mengedap gula itu Bisa jadi gaya hidup ya Karena tadi ditanya Di tempat saya ada Beberapa pasangan Suami istri Mengedap gula Betul Berarti kan karena Gaya hidupnya yang Menular Betul Mungkin dari suaminya Atau dari istrinya Gitu ya Gaya hidup Ya bukan suami istri saja Kalau kita juga Tertular sama teman kita Kelompok kita Karena pesta terus Ya bisa jadi Iya Gaya hidup tadi Melekat dengan penyakit Soalnya Seperti itu Dia neneknya Bapaknya Ngedap gula Apakah Dia berarti Dia cucunya nih Cucunya nih Nanyain Jadi kenapa Apakah Nular ke cucunya Ya itu Kalau ke cucu Jauh gak Ya sebetulnya Genetik itu Walaupun mau naik Tujuh turunan ke atas Ya sama saja Ada mengandung Genetiknya Begitu Makanya kan Ada lagi ribut Sekarang kan Gitu Jadi Ternyata Ya Intinya Genetik bisa ditelusuri Terus Sampai mungkin Puluhan ratusan ke atas Begitu kan Seperti itu